assalamualaikum masih dengan asus jenpon go dan untuk kali ini saya akan memasang TWRP pada asus jenpon go ini kenapa dipasang TWRP ya karena saya rasa untuk menu recovery nya pakai TWRP ini lebih lengkap dibandingkan dengan menu recovery bawaannya dan seperti apa cara pemasangannya silakan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe disini kita memerlukan kabel data dan beberapa file tambahan yang akan kita pasang ke dalam HP ini dan disini saya sudah mendownload adb dan password driver kemudian adb tool dan tentunya file TWRP terlebih dahulu install adb dan password drapernya jika sudah kita ekstrak adb tool ekstrak juga file TWRP nya kemudian file TWRP ini untuk memudahkan kita nanti dalam proses pemasangan kemudian kita rubah dulu namanya dan disini saya menggantinya dengan nama TWRP.img saja kemudian pindahkan file TWRP ke adb tool kemudian buka folder adb tool dan sambil menekan ship langsung klik kanan dan pilih open command window nah sampai disini kita tinggalkan dulu kita setting di HP nya terlebih dahulu dan untuk bisa mengkoneksikan ini ke laptop kita harus masuk dulu ke mode password dengan cara menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan kita tekan tunggu sampai muncul logo asus seperti ini kemudian pasangkan kabel data ke laptop dan pasang juga ke HP dan posisi HP nya usahakan gak geser-geser ya kemudian kita masuk lagi ke mode desktop dan disini kita mulai dengan mengetikan password dp chest password spasi dp chest kemudian tekan enter kalau seperti ini sudah terbaca dan kita lanjutkan dengan mengetik password spasi om spasi adb underscore enable enable spasi 1 kemudian tekan enter kemudian kita ketikan lagi kemudian kita ketikan lagi password spasi reboot strip boot loader kemudian tekan enter lagi dan selanjutnya kita menuju ke HP lagi kemudian kita cabut kabel datanya kemudian kita cabut baterai nya kemudian kita cabut baterai nya lalu pasangkan lagi baterai nya dan kita ulangi lagi dan kita ulangi lagi seperti tadi masuk ke mode password dengan menekan tombol power dan tombol volume atas tunggu sampai muncul logo asus kemudian kita colokkan lagi kabel datanya dan kita kembali ke laptop disini kita ketikan seperti tadi ketik password spasi dp chest password spasi dp chest password spasi dp chest tekan enter kemudian ketik lagi password spasi om spasi unlock lalu tekan enter kemudian tahap ini kita akan memasang TWRP ketik password ketik password plus spasi spasi recovery spasi twrp dot img sesuai namanya tadi ya kemudian tekan enter tunggu proses pemasangan nya dan ini sudah selesai kita close saja laptop nya selanjutnya kita cabut saja ini kabel datanya dan jangan kita cabut juga baterai nya dan sekarang saatnya kita tes untuk masuk ke mode recovery apakah sudah berganti dengan menu TWRP atau masih dengan recovery bawaan caranya dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan kita tes kita tes kita tunggu prosesnya lumayan agak lama karena ini berganti ke software baru ya yang tadinya pakai bawaan sekarang pakai TWRP nah ya kita lihat ini sudah berhasil memasang TWRP nya dan disini kita lihat menunya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan menu recovery bawaan HP Asus baik baik cukup sekian tutorial pemasangan TWRP dan terimakasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat tutorial berikutnya akan saya bahas memperbaiki IMEI 0 masih dengan HP ini dan semoga bermanfaat